Pria bernama Edi Mulyadi menjadi sorotan baru-baru ini. Sesuai menghina Kalimantan, Edi Mulyadi juga diduga mengatai Prabowo Subianto dengan pernyataan merendahkan. Tak terima Ketua Partai Gerinda itu direndahkan, Ketua DPD Gerindra Sulut, Koni Lolita Rumondor, langsung melaporkan Edi ke polisi. Dari tayangan video yang tersebar di media sosial, Edi Mulyadi menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto macan yang menjadi seperti mengeong. Diduga pernyataan Edi tersebut terkait ibu kota negara baru yang dibangun di Kalimantan. Atas ungkapan tersebut, kader Partai Gerindra naik pitam. Mereka tak terima bos Prabowo Subianto dihina begitu saja. Bahkan kader Partai Gerindra sudah membuat laporan polisi terkait hal tersebut. Ketua DPD Gerindra Sulut, Koni Lolita Rumondor, menyebut pelaporan tersebut atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Prabowo Subianto. Edi dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial pada 21 Januari 2022. DPD Gerindra Sulut merasa tidak terima ketu mereka dihina seperti itu. Sebelumnya, Edi juga menjadi sorotan publik susai menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anaknya. Mulanya, Edi menyuarakan terkait dugaan IKN atau ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan. Dirinya mempertanyakan terkait pemindahan ibu kota baru tersebut ke Kalimantan. Bahkan, Edi juga mempertanyakan siapa nantinya yang akan tinggal di sana. Menurutnya, tak ada warga yang mau tinggal di sana hingga Edi menyebut Kalimantan merupakan tempat jin membuang anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!